Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Mereka juga tahu apa berupa lagu Indonesia, jadi wah ini menarik banget kan. Nah itu kan tapi 20 negara. Kalau misalkan dari satu negaranya itu ada berapa lagu? Misalkan dari Polandia gitu. Tergantung sih. Kalau Polandia berapa lagu? Kalau Polandia berapa lagu? Kalau Polandia berapa lagu? Jumpa lagi di Tonight Show Premiere. Goat, goat, goat. Gue kakak tahu udah on air. Ngomong dong. Masih itu aja masih nguap. Oke ya. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apa kabar main musik? Epikism. 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 One of the best home band in the world ini menurut gue. In the world. Hampir 9 tahun bersama Tonight Show ya. Teratur. Time flies man. Asik. Kenapa? Kenapa epik kayak gitu? Epikism. Bukan jangan doa, jangan doa. Jangan doa. Jangan doa. Jangan doa. Nyanyi. Ayles atau Ayles? Ayles. 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 Nyanyi yang enak disebut juga. Tapi gini, Xelmy ada dua kali ya kesempatan ya? Kayaknya udah kali ya? Next nya kayaknya… Semua punya bakat masing-masing. Ya kemarin Larry oke tuh. Xelmy kayak aku. Dika juga oke. Oke, efek juga kurang kan dia. Gak lupa ke Netverse, jangan lupa aplikasi Netverse ya. Buat kamu yang pengen nonton donation dari awal, ini dia saatnya bisa kamu tonton di Netverse. Dan gak cuman itu aja, yang kangen nonton program-program ke channel lainnya. Semoga ada di Netverse, akan ada program-program eksklusif juga di Netverse. Buah biar gak ketinggalan juga, udah upload sekarang di Google Play, Appstore dan juga smartphone kalian. Gratis, Netverse Prime Time all the time. Ingat kamu kita hari ini seorang Youtuber ya katanya. Asal Bandung, terkenal banget dia, pandai bernyanyi dalam berbagai bahasa. Ini dia, Randy Dongso! Randy Dongso, Randy dari Bandung. Pernah nyemen pura gak? Marah deh. Jadi Randy Dongso ini merupakan seorang Youtuber asal Bandung yang populer lewat nyanyiannya. 20 bahasa dari 20 negara. Jadi kalau kalian pernah lihat waktu itu... Vicky Naki. Vicky Naki. Itu kan dia sering di... Dia ngobrol ya. Aplikasi apa namanya? Omeh. Omeh TV, ngobrol sama orang Rusia. Ini sama pake Omeh juga? Sama. Oh sama. Tapi bedanya kalau dia gak ngobrol, nyanyi. Kategorisin nyanyi. Gimana, gimana ceritanya. Ada, tapi gue ada gak sih videonya. Contoh videonya gitu kak harusnya. Jadi... Ada. Teman-teman Twilight Lovers yang ngeliat. Kita lihat seperti apa dulu ya. Iya, iya, iya. Ini contohnya. Ada, iya. Ini apa, Korea ya. Ini apa, Korea ya? Ini apa, Rusia? China ya. Iya, iya. Bagaimana orangnya orang... China. Itu kebetulan orang Kazakhstan, yang... Di video ini. Oh... Kaget, gue pikir ada apaan. Kayaknya. Terus dia tersiput-sipu malu gitu. Itu dia orang Kazakhstan. Namanya Victoria, nyanyi lagu Rusia. Karena dia berbahasa Rusia juga. Ini kita balik dulu. Lo memang menguasai 20 bahasa bener atau memang cuma tahu beberapa? Lagu-lagunya? Tahu beberapa sih. Lagunya atau bisa ngomong? Lagunya. Kalau bahasa enggak. Sengaja dipelajari. Sengaja dipelajari. Jadi sistemnya kamu kayak mengajak orang itu, dinyanyiin langsung ya? Iya. Boleh ajak ngobrol berarti? Kita bisa ketemu sama orang-orang dari berbagai negara kan? Iya. Jadi ya untuk menciptakan hal yang baru gitu di dunia YouTube kan. Ya aku kepikiran buat ngapalin lagu dari beberapa negara gitu. Yang paling susah lagu dari negara mana sih? Perancis. Rendy, pertamanya adalah asal-muasalnya karena lo pengen bikin konten sesuatu yang baru. Iya. Karena enggak bisa ngobrol gitu. Karena enggak bisa bahasa luar sana. Gue apalin deh lagu-lagu hits. Yang dari negara-negara yang antam berantai. Mungkin Rusia gitu yang aneh banget orang Indonesia nyanyi lagu Rusia. Dan lagu-lagu hitsnya gitu. Apanya Rusia, Perancis. Coba 20 negara itu apa aja? Rusia, Perancis, Itali, Romania, Jerman, Jepang, Filipin, Korea, Sweden, Poland, apalagi ya? Banyak banget. Ya banyak lah 20 negara ya. Aku penasaran Poland gimana? Pak, aku orang Poland. Gimana apa maksudnya? Lagunya. Lagu-lagu Poland, yang lagu hits dari Poland. Mau coba dinyanyi ini? Iya. Boleh-boleh. Gitar boleh bisa bikin kita. Nanti, bentar ada adik. Ini apa? Gimana? Apa sih? Yang tadi gue main-mainin pada saat itu tuh. Ya itu. Ah itu. Apa sih kan lo ngomong apa sih? Berarti kan susah ya pelajarinnya ya kayak gini. Itu berapa lama? Kalau sekarang sih 2 jam juga udah bisa. Oh udah jangkut ya. Loh, tapi pakai lirik kanan sih. Kalau liriknya susah banget harus lihat. Fales ini ya? Ini gitarnya bukan? Lu gak mau gitar. Ini lo harus lihat lirik atau enggak? Atau udah apa? Enggak, enggak usah sih. Apa udah gue pulang. Polan. Polan, polan saja. Itu polan-polan. Lagu ini lagu hits nih. Lagu hits. Lagu hits di sana. Jadi pertama yang dilakukan adalah kayak ngecek dulu googling gitu apa? Lagu hits. Iya, nyari sendiri di YouTube. Karena gak ada nemu juga dari TikTok sih. Kalau nyari lagu hits di Indonesia apa yang keluar ya? Lagu-lagu yang viral kan di YouTube. Banyak juga sih. Banyak juga sih. Coba lagu polan. Lagu polan. Selamat menikmati. Hei, ubas bunyi kuda. Tukus kori jatim rajin fiat tifilong doyang skuble. Tau gif yang coba nyicuye. Yang coba nyicuye. Ikhub wa torozumye. Enggak, dia bohong juga kita gak tau ya. Tapi tau artinya gak? Tau artinya gak? Tau. Tau? Iya. Akhirnya pelajari bahasanya juga. Terus orang polan pas dikasih lagu ini, dia biasa reaksi. Dia ngasih gini, jem. Mereka, ah. Jem pola. Jem pola. Biasa karena gini ya. Pastikan ada orang luar gitu ya. Jem pola nih lo. Ada orang dari luar negeri atau orang dari mana gitu, tapi bisa tau lagu yang lagi di negaranya gitu. Sama aja kayak kita liat orang bule nyanyi lagu Indonesia tapi perfect, maksudnya bagus gitu prononciationnya. Pastikan kita kayak, wah kok keren. Nah kamu ini pernah jadi pengamen dulunya ya? Iya. Di Lampu Merah. Di Lampu Merah, 2 tahun. Di Cet Silver ya kalau gak salah ya? Enggak sih, kalau itu enggak. Di Lampu Merah mana? Di Lampu Merah, di Bandung. Oh di Bandung. Pernah dikajar shuffle PP juga katanya. Itu sering banget sih, sampai akhirnya bener-bener ketangkep dan akhirnya udah memutusin buat berhenti amin. Oh pernah ketangkep? Pernah ketangkep. Sama Seto PP. Dulu kabur-kaburan? Kabur-kaburan dulu. Itu biasanya info kalau dateng tuh yang ngebocorin siapa tuh? Udah kedengar sirino-nya. Oh kedengeran? Iya sirino-nya. Terus waktu itu ketika kapuk, akhirnya ada kerja apa? Ya akhirnya kerja di rumah makan. Oh tempat rumah makan. Nyanyi juga? Enggak. Buat sama ikan malah. Oh ini serius? Iya. Oh maksudnya bakat musiknya gak berlanjut buat dia? Enggak. Tapi cuma 4 bulan sih kerja di rumah makan. Abis itu? Kerja lagi di kelurahan. Jadi honorer. Bener-bener ini ya, random kamu. Maksudnya dia kerja apapun yang penting gue kerjain. Akhirnya ke Youtube ini. Sampai akhirnya nemu jalan di sini gitu. Di Ome TV. Lo perhatikan gak? Dia ini gak berani menetap orang lama-lama? Iya. Aku orangnya, aduh aku malu soalnya. Tapi kamu berani untuk bertemu dengan orang random banyak di dunia? Nggak secara langsung. Karena gak secara langsung kan. Secara visual kan. Coba kamu tetap ke NG lama deh. Bisa? Ini gak bisa dia. Gak bisa. Coba ditatap sih, tetap sih. Aku kalo ngobrol di Ome TV pun gitu. Karena gak mendang orang terlalu lama gitu. Meskipun secara visual. Mau belajar gak? Coba dikit aja ke NG tuh. Belajar dimana maksudnya? Kalau kita kedip duluan kalah. Coba ditatap NG coba. Coba ditatap NG coba. Ya. Buang kekuatan. Abun abun. Ini malu ya. Coba kalo cowok. Kedek-ketan, kedek-ketan. Kedek-ketan. Biceng, kedek-ketan. Biceng. Ini mau siap orang nih. Aduh. Ini anak-anak pemalu banget. Tolong. Itu gak usara pemalu, orang siap. Orang gitu dulu sih. Eh, ke cewe doang atau ke cowok juga? Semua orang sih. Penasaran backgroundnya kamu tuh emang lulus sekolah langsung ngamen atau gimana? Siapa yang ngajarin nyanyi? Lu ngamen tuh dari sekolah. Dari pas masih SMK tuh sekolah sambil ngamen dulu. Nge-band juga gak kamu? Gimana? Nge-band juga gak? Pernah sih, cuman kayak ah band biasa doang sih. Jadi sambil sekolah tuh dia udah ngamen gitu ya? Musik kamu apa sih sebetulnya dasarnya? Sukanya apa? Aku suka apa aja sih sebenernya. Mudangdut, India, apa aja sih. Semuanya suka. Semuanya bisa dinikmatin. Makanya 20 negara itu kan susah ya? Kalau lo gak suka gak akan cepet nangkep juga. Kita mau belajar lagi. Belajarnya dari mana itu awalnya? Belajarnya sendiri. Belajar sendiri. Dari keluarga tuh ada yang kajarin? 20 negara juga itu gak secara insan langsung bisa gitu. Ada tahapnya. Kamu paling berkesan ketemu orang mana? Dan semua cewek ya berarti ya? Iya, cewek semua sih. Tapi ada beberapa juga cowok sih. Kalau cowok biasa langsung gak mau live gitu? Enggak juga sih. Kalau cowoknya asik itu diajak ngobrol, ya lanjut. Oke, paling berkesan ketemu orang mana dan kenapa? Orang Turki. Kenapa? Sama orang Tunisia. Mereka senang juga sama budaya Indonesia. Senang juga sama lagu-lagu Indonesia. Jadi mereka hafal juga beberapa lagu dari Indonesia. Itu sih yang paling berkesan. Jadi ngobrol tuker-tukeran lagu gitu ya? Iya, tuker-tukeran lagu. Begitu aku nyanyi lagu bahasa mereka kan. Mereka juga tahu berupa lagu Indonesia. Jadi wah ini menarik banget kan. Nah itu kan tapi 20 negara. Kalau misalkan dari satu negaranya itu ada berapa lagu? Misalkan dari Polandia gitu. Tergantung sih. Berapa Polandia berapa lagu? Kalau Polandia sih cuma 3. Kalau Polandia berapa lagu? Iya. Kalau dari... Perancis berapa lagu, Perancis? Perancis. Ini namanya terapi, terapi. Coba ke Hesti sekarang. Ya. Bisa tuh. Coba tahan berapa detik. Coba lihat ke Hesti berapa detik. Tuh, dua, tiga, dua. Langsung lagi. Ini orangnya berarti dia juga sopan orangnya ini. Coba dari Poland 3 lagu ada ya? Ada. Kalau dari... Paling banyak dari mana lagu yang dikuasai? Rusia. Rusia? Lebih dari 10 sih. Kenapa suka Rusia? Karena lebih gampang aja. Lebih gampang justru. Rusia bukannya bahasa susah banget ya? Lebih gampang ketemu orangnya maksudnya. Pernah ketemu yang menyeramkan nggak? Yang ganggu nggak? Banyak. Menyeramkannya apa? Banyak sih. Ada yang rasis, ada yang... Banyak sih kalau itu. Banyak banget sih. Pucet-pucet temennya. Kasian, kasian. Kasian, tolong, tolong, tolong. Kamu juga sih. Kasian loh. Makanya kamu tuh nggak rata-rata nggak apa-apa. Tapi lihat temennya. Lihat temennya. Lihat temennya. Lihat temennya. Nggak popus. Nyanyi lagu yang paling... Lagu Indonesia juga nggak apa-apa. Yang paling susah lo kulit. Perancis tadi dia bilang. Perancis ya. Yang mana? Ada satu lagu sih. Nah coba, coba. Nah. Udah susah dipuliknya disuruh nyanyi. Lu, suara lo kayaknya tinggi ya? Tau dimana? Pake kapo. Ayi. Biar gampang aja yang gitarnya. Main aja ya. As we walk the golden bar. Itu lagunya Nasar bukan? Emang datanya agak-agak mirip. Sangat ya. Iya. Terusin-terusin. Terusin-terusin. Lihat lagu Perancis. Terus-terus. Tuh mãeis. Udah pasti... hacen kurasa perkataannya. Azurelar demukai cademyodiss kitab. dua pereling individually. Do suara doon keliatuhan. Itu lebih dua langsung. Ya, udah mau terus tidurnya. Kurasarä'i風 berpaya. Harusin di lo we. Ya, kayak gini emang cambiar. Cina Cina banyak juga banyak-banyak Thailand gimana pakai bola pingpong Aku pernah nonton bola pingpong itu Gue juga pernah Apa mau nontonin ya? Gak usah 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 Tiba-tiba dia bilang bisa Gak usah Tunggi lio tetupi na mai mita, yukap pina malam bak, nare wanung ceton, yukap pina malam bak, nare wanung ceton. Arek cetok. Wah ada haram cetoknya. Kayaknya kita bisa bonding deh melanggu ke Thailand. Ketemu orang Thailand juga berlapas. Terpentingan, sepok tangan dulu dong. Terpentingan. Iya, sepok tangan dulu dong. Tapi kamu sekarang bisa dibilang jadi sebuah penghasilan juga di aplikasi ini. Eh, tapi bagaimana dengan copyright? Kalau misalnya kamu dimasukin ke Youtube kan? Nggak semua lagu sih copyright. Ada beberapa emang yang copyright tapi nggak semua lagu copyright sih, jadi ya masih ada lah penghasilan dari situ. Itu kan lagu-lagu yang kamu nyanyiin, tapi ada nggak bahasa selain Indonesia atau Inggris yang kamu kuasai? Untuk saat ini sih masih Inggris sih. Soalnya pengen lancarin dulu Inggris baru abis itu belajar bahasa lagi. Abis kamu nyanyi terus dia ada reaksi, abis itu kamu ngajak ngobrol atau tiba-tiba hilang aja udah? Iya ngobrol sih. Bahkan ada beberapa yang sampai ngajak nikah. Oh iya. Tapi kamu sendiri pernah ada ngerasa? Orang mana? Gatuh cinta nggak? Orang mana? Dari orang Rusia sama Polandia. Kamu nggak nerima? Nggak lah. Harusnya apa harusnya? Oh kamu udah nikah. Eh sayang banget. Sayang banget sama istrinya. Sayang banget sama istrinya. Iya. Istri kamu nggak cemburu? Kamu bikin konten ngobrol-ngobrol sama kayak cewek. Awalnya cemburu sih. Oh. Cuma karena cuannya banget. Iya. Buat cuan. Buat cuan yang. Buat cuan yang. Buat cuan yang. Eh Rusia dong. Apa? Oh no. Menyanyiin ini lagunya. 20 lagu Rusia ada loh ya. 20. S10 ya. Yang iramanya ceria-ceria kayak gitu. Oh pang 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 pang. Apa ya? Berarti ini lagu popnya kan? Lagu pop Rusia gitu kan? Iya. Lagu pop. Awas kejepit lagi kayak gue tadi. Enggak. Lo kan tadi gimmick. Aduh bales. Bales ya. Bales ya. Bales. Ya, ya. 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 Penye menolong Sumateri sama Aichi nocip kremu Cip biar kamu Cupa tamu peradamimu Yeeey Boleh kata-kata itu kita gak tau nih wak liriknya Ini saya nyanyiin lagu Thailand dong nih Hahaha Heeey Kepun kap tak kalah pungka Ketek tunggu pilau Tang tingle kapa keting tang tang Koti jang tai lo bau Jangan jadi jorok dong Tai lo bau Tai lang bukan tai lo bau Tapi keren loh Iya 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 Kalau mau ke youtube apa namanya Randi dongse Randi dongse dongse tuh apa Nama panggung aja sih Nama panggung aja Kepikiran bikin lagu sendiri gak Dengan bahasa-bahasa asing Oh bagus tuh Kepikiran sih Baru-baru ini kepikiran sih Apa sekarang kepikirannya barusan Oke Tapi kalo istri kamu Buat kayak gitu juga Nyanyi buat cowok-cowok gitu Kamu cemburu gak Ya enggak lah Gue cuan Gue cuan Lagu korea tuh akhirnya korea dong Korea If it is you Nanti dulu nanti dulu If it is you Vietnam lu bisa Vietnam lu Yang kemarin lu nyanyiin Vietnam lagu Vietnam Ho 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 Muta-muta makan food jadi Fofo Gue tau gak Saigon Ini udah malem ya Malem mah kita syuting nih Gue suruh mikir bahasa Vietnam Gue udah gila apa gimana lu Coba dia aja Koba Heta Koba Heta TV Aduh Try it Try terakhir saya lagu apa yang mau kalori Korea kalo gua Apa Korea 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 Koraos Mereka disana kalau nyanyi sambil lari tuh Enggak, 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 enggak semua orang kayaknya lari mulu kak Coba, ada di hutan Amazon, bisa gak? Yaudah, Korea ya Terakhir ya Yang-yang yang nge-top Ini BTS jadi nih Film apa ya? Dari film my own Blackpink atau apa, Dracor? Oke krie後 Kaors masis Da stun обots Sers Ya 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 Jangan lupa subscribe ya! Selamat datang di Ternay Show Premiere. Terima kasih untuk My Heart Music. Thank you, crew. Sampai jumpa lagi di Ternay Show Premiere. Igen Nokia, buksikom sekeba, munek tak suka usang. This is my love story, sarang hendomannya. Gak-gak-gak! Terima kasih telah menonton!